Lesti Kejora menceritakan perkembangan terbaru BBL, istri Rizky Bilar itu juga memaklumi kelakuan motorik sang putra, sampai ia sebut satu kemiripan BBL ini dengan suaminya. Baru-baru ini, pedanggut cantik Lesti Kejora menceritakan perkembangan terbaru putra tercintanya yaitu Muhammad Leslar Alfati Bilar yang dianggapnya sudah semakin besar. Anak yang memiliki paras tampan itu sebentar lagi akan memasuki usia 1,5 tahun, dan sekarang BBL ternyata telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam motorik kasarnya. Perempuan yang selalu tampil mesra dan kompak bertiga ini mengungkapkan bahwa putra sematawayangnya tersebut sering melempar-lempar barang. Meski begitu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tidak merasa khawatir dan memakluminya karena apa yang dilakukan oleh sang putra itu merupakan salah satu bentuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Aduh sekarang Masya Allah, motorik kasarnya luar biasa sekali, mulai gaprok-gaprok, lempar-lempar. Tapi itu ya perkembangan anak, kata Lesti Kejora ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pusat baru-baru ini. Lesti Kejora pun tidak lupa untuk memohon doa kepada semua orang, terutama kepada para penggemar keduanya agar putra tercintanya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga nantinya BBL bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Mohon doanya aja ya, mudah-mudahan Abang bisa tumbuh menjadi anak yang soleh, pintar dan bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitar, terangnya. Lesti Kejora juga menjelaskan, sekarang sang putra sangat senang sekali kalau diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Menurutnya, bahwa BBL sama sekali tidak merasa takut melihat segala jenis hewan, malah sang putra terlihat senang dan terhibur ketika melihatnya secara dekat. Bahkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar merasa heran melihat keberanian BBL terhadap hewan. Sekarang, Abang itu sangat senang sekali kalau diajak melihat hewan, juga tidak pernah takut untuk melihat segala macam hewan, malah ia senang kalau melihatnya secara dekat, terangnya menceritakan. Dede dan kakak sempat heran juga melihat keberanian Abang pada binatang, pokoknya Abang itu tidak kenal takut gitu, imbuhnya menjelaskan. Lesti Kejora juga mengaku sangat gemas ketika melihat gaya jalannya sang putra yang dianggapnya sangat mirip dengan gaya jalannya Rizky Bilar. Dan dirinya juga mengaku sangat senang ketika melihat kedekatan keduanya setiap hari. Gemas aja kalau melihat gaya jalannya Abang, persis seperti gaya jalannya bapaknya, Dede senang aja kalau melihat Abang dan kakak pas lagi jalan bareng gitu, mirip banget deh, terangnya. Dede juga bersyukur dan senang sekali melihat kedekatan mereka berdua setiap hari. Abang dan kakak itu sama-sama tidak bisa saling berjauhan, Alhamdulillah, semoga selama terus begitu, ujarnya bangga, dikutip dari berita All Artists, tanggal 31 Mei tahun 2023. Bahkan, Lesti Kejora mengungkapkan rasa syukurnya, karena akhirnya kini dapat kembali berkarya di dunia entertainment. Istri Rizky Bilar itu malah tengah menyiapkan album baru yang saat ini masih diproses. Terungkap fakta karir Lesti Kejora ini tidak lepas dari dukungan dari Rizky Bilar. Lesti Kejora sangat senang dan memungkapkan bentuk dukungan yang diberikan Rizky Bilar. Alhamdulillah seneng banget, suami kan udah nyuruh dari kapan tau, support terus kalau buat nyanyi, terang Lesti Kejora. Lebih lanjut, Lesti Kejora memungkapkan bahwa saat ini dirinya tengah disibukkan dengan persiapan album baru. Lesti Kejora pun meminta doa masyarakat untuk menyiapkan album barunya tersebut. Kalau album Insya Allah dalam waktu dekat ini sih, sekarang lagi diproses. Mohon doanya aja, karena mesti menyiapkan lagu yang banyak juga kan, ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora juga menyampaikan banyak dukungan yang telah diterimanya selama ini. Suami Alhamdulillah, terus orang sekitar, orang tua, terus dari label juga, manajemen, luar biasa untuk men support karir aku, ujarnya bahagia. Dulu kan didampingi, disupport terus sama orang tua, sekarang udah punya keluarga yang luar biasa, jadinya bersyukur sekali, ucapnya. Tak hanya Rizky Bilar dan keluarga, para penggemar pun juga memberikan dukungan yang besar untuk Lesti Kejora. Apalagi sekarang bukan hanya Lesti Lovers, tapi ada juga Leslar Lovers, semakin besar Masya Allah yang harus sangat disyukuri. Alhamdulillah, Masya Allah bersyukur sekali, tuturnya lagi. Lesti Kejora kembali meminta doa agar dirinya dapat terus berkarya dan memberikan yang terbaik di dunia musik. Doain aja mudah-mudahan ke depannya aku juga bisa terus berkarya. Bisa terus ngasih yang terbaik untuk industri musik, khususnya musik dandut, tutup Lesti Kejora, dikutip dari Banjarmasinpos, tanggal 31 Mei tahun 2023. Bahkan Lesti Kejora bangga bisa ikut berpartisipasi dalam konser Dewa 19 yang digelar baru-baru ini. Istri Rizky Bilar ini mengaku suatu kehormatan yang luar biasa lantaran dirinya bisa berkolaborasi dengan Dewa 19 khususnya Ahmad Dhani.